Hai jadi ini ya jadi awalnya itu seperti ini ada bisa masuk bisa masuk ke bawah tapi karena materialnya itu karena 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 memang curah hujan cukup tinggi ya kemarin itu dan itu lumayan banyak berdampak ada beberapa titik terjadi banjir ya salah satunya itu di daerah desa bandaran sama sawara ya akhirnya eh saya lihat memang jembatannya jembatan limpas sih sehingga airnya tuh naik langsung datang tapi masih bisa dijalanin nah ternyata itu untuk buntu di bawah karena aliran kan dari atas kan akhirnya saya lihat juga ke atas nah ini nanti akan perlu dibicarakan ya untuk bisa makanya Pak Kadis PU tadi juga ada dari upt-nya PUSDA untuk bisa membantu alat beratnya ngeduk dan juga tadi karena itu jembatan kalau malam itu kan anu menghubungkan antar desa sehingga perlu dikasih batas apa dikasih polis lain tadi sudah BPPD sudah bantu untuk memberikan polis lain sehingga orang yang lewat disitu nggak takut untuk langsung jatuh ke sungai seperti itu dan tadi sesuai laporan dari Pak Kadis PU untuk akses jalan yang di daerah desa sawaran itu sudah masuk DAK Insya Allah tahun ini terselesaikan dan UPT PUSDA milik Pemprov itu juga akan bantu untuk melakukan normalisasi ya baik yang dikali dibolong nanti yang dibondoyudo itu nanti akan dilakukan termasuk kaliasi dan saya minta sama Pak Kadis PU untuk mengusulkan yang jembatan limpas itu bisa ditingkatkan menjadi jembatan ya sehingga akhirnya warga itu tidak tergantung kayak gini lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati